udah ini? udah oke sekarang kita mau wawancara sama Suki Gaptek woi woi eh kita jual ini sekarang udah woi hmm kaos edisi 1 tahun oh hoki ya matumu ya nah belinya di Donky production kontaknya ke mereka langsung ada di deskripsi oh ada di deskripsi ya harganya sistem PO ya PO 1 minggu jadi bisa ukuran custom terbesarnya berapa kalau misalnya? tangan panjang ada XXL untuk harga normal berapa? 130 ribu sampai double XL iya di atas itu tambah cebat tambah cebat tambah cebat per X per X tambah cebat iya 1 tahun hoi wits oke silahkan dibeli Gaptek iya 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 jadi Gaptek ini udah ada khusus channel nge-review ya sebenarnya sih kan kita tagline-nya teknologi entertainment ya Cina jadi sebenarnya ngebahas apapun soal teknologi kalau bisa dibungkus juga sama entertainment makanya segmennya juga sebenarnya nggak cuma review gitu apa aja selain review selain review juga kita kalau dan lah kalau dengsi wah kan entertainment tapi mungkin sih stand up mungkin gitu karena kan kayak kolaborasi juga selain sama Cing April kan sebelumnya juga sempet sama cosplayer sama Eva sama Demas kayak gitu-gitu kan itu kan dapat point of view lain kan karena biasanya review tuh nggak jauh-jauh dari ngetes main game kebanyakan kayak gitu jadi mau tahu point of review orang lain juga kayak gitu terus eh ada set of itu tuh kompetisi itu yang bakalan terjalan gitu itu yang bikin siapa itu yang bikin Gaptek sebenarnya udah udah lama jalan ya Cing set apa namanya namanya set up show of dong apa ini jadi penontonnya Gaptek atau siapapun lah gitu ya orang umum mereka bisa ngirimin foto setupnya ya set up PC laptop atau konsol itu ke Gaptek bisa kirimin daftar gambar doang iya foto-foto doang nanti fotonya tuh bakalan kita komentarin kalau ditayangin gitu kasih hadiah karena sifatnya kompetisi udah pasti bakalan ada hadiah Oh itu ada hadiah langsung ada giveaway dan ada hadiah utama juga gitu apaan hadiah utamanya hadiah utama totalnya pokoknya ada 25 juta Wah kita ikut kita set up yang bagus 25 juta terus ada yang betelnya karena ada sponsor karena jadi ada ada bet ada betel itu hadiahnya VGA card Wah itu tapi VGA card kita masih rahasiain tapi yang pasti high-end ini terakhir mutakhir yang paling mutakhir ya jual generasi udah pasti paling terakhir kalau yang high-end itu oh nggak boleh sebut ya belum boleh sebut ya pokoknya high-end dah iya pokoknya generasi terakhir aja ya 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 Oke set up show of competition namanya Iya set up show of Gaptek yang ngadain Gaptek yang ngadain dari tahun berapa dari tahun 2017 apa ya waktu itu awal-awal tuh Oh udah lama juga dong Iya malah awal-awal itu bukan kompetisi Cing awal-awal itu seru-seruan aja karena tech youtuber di luar itu namanya tech source dia punya yang namanya set up war kalau dia perang set up lah gitu nah dia juga sifatnya bukan kompetisi ya seru-seruan dari penonton aja nah penontonnya Gaptek tuh waktu itu banyak yang request bikin kayak tech source dong kayak gitu bikin set up war bikin set up war katanya gitu Oke bikin tapi kita namanya apa ya dan kita konsepnya apa gitu kan diskusi-diskusi sama penonton juga lah gitu kan jadi mikirnya Oke lah ini ngebangun komunitas juga jadinya gitu ke entusias-entusias PC atau laptop gitu atau yang seneng konsol kayak PlayStation juga gitu nah habis itu kepikirlah satu konsep terus namain set up show of itu begitu jadi dimulainya tadinya bukan kompetisi ya seru-seruan aja orang pengen pamer aja jing tadinya pengen pamerin set up dia dekorasi dia gitu dari 2017 udah banyak yang ikut tuh udah banyak pokoknya kan sayangnya bakalan reguler tucing per minggu seminggu sekali itu setiap tayang satu episode lima setup yang ditayangin Oh dari banyak yang masukin Iya dan satu season 10 episode Oh tiga bulan tuh jalan satu season ya Oh nanti habis itu hiatus dulu break dulu ini kan kita lagi break nih terbaruan ngadain lagi sebulan September bulan September ini ngadain lagi set apa show set up show off show off jadi buat yang ngerasa setupnya keren ya kirim foto luaran doang padahal Iya pokoknya set upnya aja enggak enggak serumah-rumah lah enggak ngomongnya dalamnya dalam isinya speknya tetap harus difoto juga pokoknya nanti syaratnya detailnya di update di cara ikutannya di palingan ini di Instagram di Instagram Gaptek lagi tuh karena kita juga sebenarnya belum belum nantuin tanggal karena nanti yang bawain bukan aku cing siapa lagi jadi set up show off nanti yang baru itu karena Gaptek mau ngerilis ini juga mau ngerilis karakter juga jadi host-hostnya ini virtual yang kemarin lo ini ya yang kemarin lo upload iya cewek karakter anime gitu tapi cewek Wow penyuka cewek lo ya tadinya mau bikinnya cowok sih karakternya tapi lu bukan penyuka cowok nah itu dia iya 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 nanti di yang pakai si YouTube itu iya pakai apa sebutannya sih kalau sekarang virtual youtuber ya gitu atau fit atau fit kita sih nyebutnya virtual host lagi tuh iya kayak gitu tapi syutingnya tetap orang keluarnya itu keluarnya itu Oh gitu jadi anime apa anime itu udah bisa dibentuk kayak gitu cing untuk live streaming juga bisa pakai gitu nanti sebenarnya bisa nih kalau pakai program itu kita lagi gini keluarnya kita berdua jadi itu jadi animasi itu bisa ya Oh nah sekarang karakternya masih proses rigging sebenarnya udah jadi tapi tinggal dikit dikit lagi gitu makanya nunggu bener-bener udah jadi dulu karakternya nanti baru tanggalnya eh keluar tuh untuk setup show offnya setangkap naftarannya nanti tapi udah pasti September udah pasti September wah begitu karena kan hadiah juga segala macem udah fix gitu total 25 juta total 25 juta plus ada VGA card juga VGA card yang high-end itu mah belasan juta ya bisa belasan juta aduh cuma ada hadiah langsung juga jing misalkan ada yang pakai produknya sponsor itu diapresiasi sama sponsor dikasih hadiah langsung nah itu tergantung sponsornya Iya sponsor udah ada udah 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 tinggal untung doang berarti ini ya ya adalah sisa-sisanya malah cingan jalan 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 emang kita selalu ngiri sama kerjaan orang yang kita senang gitu gue tuh ngiri lagi sama kerjaan lu dimana cingor kita juga ngiri yang kerjaan nah ya makanya kan kita selalu ngiri sama kerjaan orang lain kayaknya enak banget dah kerjanya rumput tetangga tuh selalu lebih hijau gitu rasanya tapi itu itu disebabkan karena kita lupa menyiram dan merawat rumput kita sendiri Iya itu dia itu dia jadi kita selalu melihat rumput tetangga lebih hijau karena dia ngerawat Iya itu dia ada biaya siram ada biaya pupuk bener dipagerin supaya nggak keinjak-injak Iya kalau ada untungnya Mas Merema ada tapi kan itu produksiannya kan untuk bikin karakter kayak gitu juga nggak ini Cingga kecil Iya tapi ngerjainnya seneng gitu ngerjainnya seneng-seneng banget happy ini juga kenapa pakai karakter gitu nanti untuk hostnya itu karena ini kita ngelihat dari set of season-season sebelumnya itu kalau misalkan kita angkat tema wibu tema yang di Jepangan gitu itu selalu rame jing yang ikutan ya gitu emang ada hubungannya antara apa itu antara wibu dengan penyuka PC ada hubungan ada itu selalu relate makanya kan rata-rata brand ambasador eh brand-brand gaming itu rata-rata pakai cosplayer kan Oh ya kayak ini nggak apa-apa nyebut ya nggak apa-apa kayak ROG pakai Rehalsia gitu punipun gitu pakai gamer-gamer ya Iya iya pakai gamer-gamer atau pakai cosplayer gitu dan rata-rata gamer-gamer ya penyuka anime juga gitu Oh ya jadi jadi kemungkinan akan lebih rame ya Iya dan mikirnya juga dengan bikin eh dengan bikin karakter ini namanya puro ya puro 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 sesa sebenarnya diambil dari prosesor sebenarnya tapi bahasa Jepang anjay itu puro sesa Iya oke ya sebenarnya juga akan bisa jadi IP Cing ya ya bisa ditempel kemana aja lo ini lo hakiin itu di hakiin sih belum tapi terkeburu tapi kita udah bakalan rilis ini juga bakalan rilis Desmet Desmet tuh apa MOSFET tapi yang gede banget Halo nggak bawa ya belum jadi musik produksi Iya buru-buru nanti sama Mbak Ibu dance company di hadoh adoh 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 iya tapi mungkin nanti akan akan diurus lah itu akan akan bakalan nempel bisa nempel kemana-mana iya itu bakalan bikin itu juga buat hadiah langsung nanti bakal ada bantal juga yang bentuknya karakter dia gitu bisa meniduri ayuh ibu-ibu jujur pangan kan suka gitu-gitu Cing iya ya boneka sih nanti bikin tapi guling dululah bantal guling-guling boneka yang bisa gerak-gerak gitu ya yang ada suaranya juga waduh hahaha kayaknya kalau bikin karakter gitu kan bisa kemana-mana sebenarnya Cing ya dan kita masukin di setup show video dulu gitu ya oke kadang-kadang orang ikut perlombaan apapun perlombaannya itu tergantung sama yang ngadain ya ngadain gitu Wah yang ngadain Bonafit nih gue pengen ikut jadi kalau ikut aja udah punya gengsi tersendiri terpilih bisa ikut gitu apalagi menang Nah kalau lo ikut setup show of dari Gaptek ini kayaknya untuk eh untuk nama Gaptek udah udah gox karena dia juga diundang ke kemana besok Nevada ke Austin Texas Texas Anjay ngapain itu lo eh Texas jualan Oh Texas 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 freddy ah waduh wosk freddy ya 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 ke Texas ngapain itu event Zing event untuk pretesting gitu sebuah apa semua prosesor ini belum rilis belum rilis pada saat rilis lo diundang diundang untuk nyobain untuk ngetes habis itu juga mungkin ya diskusi-diskusi juga sama orang-orang dari brandnya di sana gitu dari hq-nya kapan itu itu dalam waktu dekat ini sih akhir-akhir Agustus ini kemungkinan berangkat tanggal 27 harusnya kalau bisa keterima itu dia karena pasporku paspor baru Cina tolonglah imigrasi jadi agak takut-takut juga ninter mohon cara diterima Bang enggak nih karena paspornya baru super panjang Oh ya ya ke Austin Texas ngetes prosesor baru Iya jadi short trip Cing itu cuma tiga hari jadi sana capek banget itu uh capek Nah itu dari seluruh dunia memang diundang dari seluruh dunia itu global Indonesia berapa yang diundang Indonesia sepengetahuanku sih ada dua Cing sama jadi aku sama-sama jagat review harusnya cuma dua dari 270 juta orang di Indonesia 270 juta orang di Indonesia hanya dipilih dua untuk nyaksiin rilis dari prosesor ini emang lu diperhitungkannya nah itu itu dia Cing padahal dunia aku ngerasanya sih masih bocil banget Cing bocil ff iya model-model gitu lah ya untuk untuk di ini ya untuk di kelas untuk di kelas media apalagi itu kan internasional gitu cing ya kayaknya masih bener-bener masih junior banget rasanya gitu tapi tawaran itu selalu ada gitu gitu kayak setiap Januari itu kan ada CS di Las Vegas CS apa consumer electronic show yaitu pameran dia sifatnya lebih pameran sama produk launching gitu jadi yang prototype prototype dipamerin disana gitu itu selalu ada undangan ke sana dan lu sempet pergi ke sana juga nggak pernah ngambil kalau CS boleh orang jalan-jalan nggak boleh diongkosin nggak kalau diongkosin diongkosin nah kalau ngambil nah kalau di CS problemnya itu kan itu kan semua branching banyak ya kan sayang banget Cing kalau misalkan aku udah jauh-jauh kelas Vegas tapi cuma bisa cover at satu brand ya Nah biasanya sih itu yang ngundang dari satu brand dan enggak dikasih untuk coverage yang lain gitu makanya biasanya untuk event internasional yang gede gitu berangkatnya paling ke Taiwan Computex namanya Iya Nah kalau gede juga tuh untuk untuk apa Expo teknologi gede itu itu udah kayak lebarannya teknologi Zing bahkan di di Taiwan itu kalau Computex itu MRT jadi gratis Oke saat lagi Computex untuk yang daftar Computex baik itu media ataupun internasional visitor kereta cepat belum jadi sana itu sih cepat semua sih cepat jadinya kalau disini kan kereta cepat cepat dealnya tapi lama jadinya gua kan lihat dulu sampingnya bisa buka apa tapi kalau itu lo ikut ikut karena kalau Computex sistemnya digatek kadang ada kan tawaran dari satu brand tapi cuma boleh coverage satu gitu kan Nah kita offering balik biasanya ke brandnya kita kita berangkat sendiri aja deh tapi minta budget sekian budget lebih kecil daripada coverage-nya dia soal ngongkosin tiket pesawat hotel jadinya kita minta budget aja tapi satu video dia tetap eksklusif isi videonya satu brand brand ya tapi kita izin coverage yang lain juga ya di video terpisah jadi masuk dari beberapa brand jadi dapat ongkosnya tetap dapat jadi bisa coverage semua itu dikasih kalau itu iya kan kalau Amerika kan mahal iya 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 pesawatnya juga berapa tuh iya 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 itu makanya kalau CS nggak ngambil kenapa yang ini ngambil kalau ini kan bukan pameran ya Cing ini kan memang acara tertutup dari satu brand aja gitu oleh satu kok kalau yang ini lu diundang oleh brand itu iya iya dan acaranya memang acara satu brand itu doang jadi enggak masalah gitu Hai maksudnya kan sayang aja gitu kalau CS ya ada banyak banget yang keren-keren yang sebenarnya tapi nggak bisa kita bahas gitu gemes juga ya gemes juga iya 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 ya lu sebenarnya ngerti teknologi sekolah nggak sih sekolah Cing SMA bukan sekolah-sekolah teknologian komputer eh dulu sempat kuliah itu sistem informasi ya emang Cing tapi kan enggak sistem informasi nggak ke hardware nggak nggak ke hardware sekarang lu lebih ke hardware malah Iya kalau kalau ke hardware nya dari SMP itu memang udah suka ngoprek ngoprek aja ya terus habis itu SMA itu udah mulai aktif-aktif di forum tuh kayak kaskus di chip forum chip juga gitu itu aktif-aktif diskusi disitu jadi dari situ sebenarnya Cing mungkin belajar-belajarnya bersama ngoprek-ngoprek beneran yang ada di rumah Oh dan lo langsung jadi itu jadi youtuber komputer enggak enggak langsung langsung lo kerja dulu kerja dulu di awalkan buka warnet Hai kalau buka warnet tuh yang ada lumba-lumbanya itu masih masih zamannya biling lumba-lumba juga banyak yang folder-folder download bokep tuh kan kalau di restart ilang pakai di freeze namanya Oh ya 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 pakai di freeze jadi ada yang download apa kristor lagi kristor lagi ya Oke ya ada dari buka warnet internet itu masih nyambi kerja di io juga Oh ionya juga ionya mepet-mepet ke game juga karena e-sport Oke ngurus-ngurusin berapa tuh e-sport sudah ada itu udah dari 2014 cing dari dua 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 belas Iya oke tapi ya e-sport belum segera sekarang ya Iya maksudnya turnamennya itu skalanya enggak kayak iya sekarang kan gila banget jing bahkan ratusan juta miliaran juga iya dulu tuh belum-belum kayak gitu lagi tuh masih sering yang keliling-keliling event di mall kayak gitu-gitu Oke setelah itu memutuskan jadi youtuber eh karena waktu itu sempet sekolah lagi ngambil fast track untuk fast track sekolah startup gitu satu tahun ngambil gitu kan 2015 tuh 2015 awal masuk terus kepikiran sebenarnya tadinya Gaptek sebenarnya pengennya jadi e-commerce karena startup disitu waktu itu kurikulumnya itu eh soal startup itu masih e-commerce sama crowdfunding Oke gitu belum adalah kayak digital-digital kayak sekarang gitu media-media digital tapi aku waktu itu udah sempet kepikiran juga karena niatannya tadi mau bikin e-commerce yang mirip sama New Egg kalau di Amerika itu apa itu e-commerce tapi punya media juga jing Oke nah tadinya pengen bikin kayak gitu pengen bikin ada e-commerce ada medianya juga kayak New Egg gitu tapi pas setelah dipikir-pikir eh pas ngeliat-pas ngeliat-ngeliat pasar gitu ya di e-commerce gini udah ada belumnya e-commerce yang bakalan punya media ternyata cing enter komputer itu bikin waktu itu enter.id e-commerce nya dia sendiri gitu saat itu jualan komputer iya itu agak jiper kan tuh disitu karena dia punya dana gede gede banget Iya kan Oh kalau gitu kita bikin media aja itu nggak kedengeran eh sekarang nah gini cing jadi pas udah ada internet ID enter komputer itu nih keren ikan agak airnya Gapte kan bikin media aja kan YouTube untuk bikin review-review aja lah gitu jahirnya untuk startingnya dari situ itu Gaptec baru berapa ratus ya subscriber ya buka ratus ribu ya berapa ratus gitu aku di email main terkomputer diminta kerja di sana kalau kerja di sana Iya sebagai pengulasnya Oh jadi berhenti tuh Gaptec masih jalan tapi jadinya kan jarang banget sih karena waktu itu kerja Senin sampai Sabtu gitu harus ke kantor studio terus nah dari dari kerja disitulah akhirnya networking makin makin luas nih orang-orang brand kan gitu setelah beres dari enter akhirnya Gaptec kan jadi rutin lagi terus koneksi juga jadi udah ada gitu ya jadinya ya dari situ akhirnya udah langsung dapet pinjem-pinjeman barang apa segala macem luar akhirnya iya lu sebenarnya keluar duluan Oh keluar duluan iya udah keluar duluan terus lemes dulu kembang lu nah itu lumayan tuh Cing dari keluar itu juga lumayan lemes tuh pas keluar tuh Aduh iya iya ibernya tadi kan lu gitu tadi kan ada ada apa ya ada gaji tetaplah gitu ya kan terus air balik lagi ngandelin warnet lagi yang cuma 10 PC gitu kecil itu warnetnya lu warnet Iya itu punya duit dari mana nah orang kaya dari awalnya kali ya enggak Cing ah masa punya warnet 10 itu hasil ngontrakin rumah Cing karena waktu itu kan eh lu punya rumah banyak enggak pin itu pindah ke rumah Nenek karena waktu itu ceritanya gini waktu itu kan pas SMA bokap meninggal nih kan bokap meninggal terus eh ada tanggungan rumah sakit nih karena waktu asuransi nggak nggak di cover cover semua gitu biar rumah sakit mahal lah intinya gitu arah nyokap kebingungan ini rumah mau di mau dijual aja kali ya gitu soalnya buat rumah sakit masih banyak banget gitu pokoknya abis-abisan dah cuma aku nggak mau itu rumah dijual gitu ya karena dikontrakin karena dikontrakin gitu tapi kalau kontrakin buat apa ya udah sini udah buka warnet gitu Oh bisa ngurusin gini-gini orang waktu sekolah nggak bolos ke waret masa nggak bisa bikin waret gitu akhirnya bikin warnet Iya terus bokap lo meninggal lagi hahaha jadi rumah kontrakannya dua satu dan itu yang dipakai sekarang buat ini studio Iya buat studio sama itu rumah nggak kejual rumah akhirnya jadinya nggak kejual-jual dan balik lagi dipakai yang nggak dikontrakin sekarang gitu kalau malah pakai buat studio Iya wanda jadi dari situ dari dari ngontrakin rumah itu doang tadi cuma lima PC tadinya dan itu pun di warnet itu dibikin sedemikian rupa biar nggak perlu pakai pegawai jadi orang rumah yang ngelayanin bilingnya jadi diakal-akalin untuk order biling kita bikin ke loket kaca gitu cing itu ke dalam rumah Oh ntar yang ngelayan ini yang ada di rumah aja tuh ada tante kadang Nenek jadi Nenek Nenek lu Nenekku magang jadi op warnet yang anjay operator warnet Wah iya bisa FTV jadi nggak pakai pegawai sama sekali jadi biar lebih banyak lah gitu itu untungnya makanya pelan-pelan bisa upgrade ke 10 PC tapi 10 PC juga udah mentok karena eh ininya uangannya Oke karena kan itu minjem sebenarnya dari ruang tamu di rumah Nenek kan kita ngungsi ke rumah Nenek disitu Oke akhirnya lo balik lagi tuh di warnet sambil bikin jadi youtuber Iya nyambil lagi lah dari hasil-hasil tabungan itu ya ya terus kan udah ada koneksi jadinya agak-agak dipermudah lah juga karena jadinya bisa ngontak untuk minjem barang kayak gitu ya ya emang dari adsense cukup itu hidup tidak dong gimana lu keluar dari brand udah pasti Oh di kontrak brand di kontrak brand Iya gitu atau akunya sendiri yang kreatif-kreatif lah yang ngejual ke brand gitu Oh dan dia ngasih dalam bentuk dana Iya bukan sekedar pinjemin barangnya doang ya review gitu ya bisa kayak gitu ya kalau sekarang kalau ada yang baru dia ngirim kalau tanpa lo harus minta sekarang di posisi kadang gitu Iya antri kayak yang ini aja yang nanti ke Vegas itu aja kan itu barang baru hitungannya iya kayak gitu hampir-hampir semua produk kalau semua produk sih enggak ya Cing terutama kayak produk retail yang udah jadi yang udah jadi kayak laptop gitu kan serinya banyak gitu kan dari brand yang nggak sampai semuanya juga gitu tapi mayoritas itu kalau ada chipset baru biasanya Oh chipset itu prosesor ya dia prosesor VGA card motherboard gitu pokoknya chipsetnya kalau ada keluar baru biasanya sih selalu kebagian duluan gitu ya ya ini gua ada komputer nih tuh lu bisa nggak dengan melihat doang mata telanjang Oh ini 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 gitu bisa-bisa ya ya kelihatan maksudnya bukan kelihatan gue juga bisa ngeliat tapi Oh ini tipenya ini ini tipenya ini bisa kelihatan sih nih lu kelihatan nggak Hai kendari ngeliat nomor chipsetnya aja nih di motherboardnya Oke ini udah udah kelihatan Cing apa nih chipset ini kan tuh dia ini kan pakai ROG Strix B365 nih kalau B365 ini harusnya prosesornya dipakai Intel yang Intel Core yang ini generasi sembilan generasi sembilan Iya i9 berarti generasi sembilan tuh eh bukan geng-gian sembilan bukan A9 yang 9000 series kalau nggak salah waktu itu eh ini pakai A7 9700 Oh kalau generasi itu kayak kalau A7 itu prosesornya A7 itu prosesornya tipe prosesornya ntar 9700 itu generasinya iya iya semu generasi sembilan Iya tujuh ratus Nanti mungkin aja 9900 yang 9900 tuh udah masuknya Hai oh ya iya 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 nyeshaven kau ayat enggak ada 9700 nggak ada adanya A9 9900 Hai Aynain 11 juga ada Iya 11 900 900 900 K 900 KF 900 KSS 900 KS gitu Oh jadi lu lihat motherboardnya udah bisa tahu ini yang masuk-masuk prosesornya apa gitu iya kompatibel ini memang kompatibel kalau nggak kompatibel nggak akan nyala sebenarnya PC tuh gampang cing kita kalau kata-kata kita ngapain orang itu kita kedapkan bingung simpelnya gini PC itu untuk ngerakit di sini Iya sebenarnya kita kemen puzzle aja kalau nggak bisa dicolok jangan dipaksain dicolok Rayu dulu ya harus diraih dulu harus jelus dulu nih kira-kira masuk apa kagak gitu kemen puzzle aja gitu kalau dipasang udah jangan dipaksain pasang gitu kan ada yang bisa dipasang nih setahu gue ya dulu ya ada yang bisa dipasang tapi nggak kompetibel tuh deh gitu misalnya misalnya eh ram ada beberapa yang tidak kompetibel nggak bagus nih kalau dipasangin motherboardnya ini terus ramnya lo ganti ini enggak pas misalnya rap kan ada yang 8 1632 gitu kayak kalau lo mau 66 apa misalnya mau 8 yang 18 yang 16 itu enggak boleh katanya sebenarnya bukan enggak boleh sebenarnya ini agak keliru tuh kalau dibilang bisa kan kompetibel itu bisa-bisa ya bisa nyala eh kompetibel penggap kompetibel sing tanya lah gitu tapi kurang optimal gitu Oh apalagi untuk jalanin memori dual channel itu gitu-gitu doang sebenarnya Oh tapi apakah itu kompetibel ya kompetibel karena nyala tapi 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 keras kalau keras enggak selama kita nggak nyalain memori profile di dalamnya jadi jalannya default tanpa setting apa-apa itu berjalan biasa aja gitu tapi latensinya memang enggak sebaik kalau misalkan kembar identik 16 iya atau 88 direkomendasikan nya memang pakainya kit gitu apa ya jadi ya kita beli biar muridnya wah wah kita ban ih ih yang ban kit itu yang kita belinya langsung sepasang langsung kita beli kotakan tuh isinya udah dua keping gitu atau kotak tuh isinya udah udah empat keping gitu beda merek nah beda merek itu sama aja kayak Cing pasang 8 sama 16 karena di memori RAM kan enggak cuma ada kapasitas tapi ada frekuensi ada timing tapi kompetibel juga kompetibel tapi dia akan jalan dilatensi terendahnya gitu bukan tertingginya terus ngerti lo yang sesuatu juga tinggal gampang doang yang terendah Oh bukan tertinggi tinggal gitu ya kayak gitu sebenarnya tapi kayak ngerti nyari-nyari folder merendu besoknya iya 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 jadi kayak ada seninya juga ya berarti ya am ada seninya juga gitu apa namanya gabung-gabungin antara misalnya vega kart ini bagusnya di di motherboard ini Iya itu ada juga katanya ya eh jadi sebenarnya iya ya sebenarnya itu antara optimal dan nggak optimal aja iya iya kayak gitu ya itulah seninya gitu kan Iya seninya ya disitu kalau kompetibel untuk sekedar kayak kayak orang nyetir lah untuk sekedar nyetir bisa tapi untuk sekedar jadi pembalap kan punya bakat itu itu bener-bener juga tuh kayak gitu juga bener juga nah sama seperti merakit komputer kayak gitu sama juga gitu misalkan katakanlah budgeting nih ya terbajet ngorakit PC gitu kan kan ada orang yang cuma oke pokoknya konfigurasi speknya pokoknya maunya yang tinggi ya gitu kan mungkin dengan budget kurang lebih 40 juta bisa kayak PC sing-up delar kemarin Iya tapi bisa juga ada yang dibawahnya karena berkarena mungkin dia mau build PC-nya itu rakitannya tuh lebih estetik Oke dia pasang custom water cooling airnya ke jadinya airnya war berwarna gitu kan air dikulannya ya kan terus lebih banyak ornamen-ornamen RGB RGB-an gitu di kipasnya yang yang tidak tidak ada hubungannya dengan performa Iya karena kan disitu juga ada seninya atau casingnya mau di moding lagi gitu eh moding dah dimodifikasi jadi oke ini kita beli casing kita rombak lagi nih tambahin ornamen apa tambahin ornamen apa gitu kayak modif mobil aja Cing itu ada orang yang gemar begitu banyak ada modern-modern itu negatif juga ntar mau ini mau kerjasama mau modern juga mau bikin moding PC juga lomba juga enggak lomba ini buat konten ayantar Oh iya ternyata banyak yang diulik dari komputer Iya jadi dari budget tertentu iya belum tentu menghasilkan performa yang bagus tapi bukan berarti salah ya iya iya bukan berarti salah karena ada tujuannya dari orangnya tujuannya orangnya memang iya kebutuhannya sama keinginannya tuh mengarah ke sana gitu ya kayak misalnya mobil ya mobil diganti banyak DC perin Iya secara luks enak tapi begitu dijalanin nggak nyaman Iya nah sama kayak begitu Nah gitu juga di PC-PC itu sebenarnya ama ama otomotif ama balap itu rada-rada mirip tuh karena kan bisa bisa dituning-tuning juga kaya kecepatannya gitu clock speednya gitu dianggap lock iya bisa di overclock cinggap 2 tahun overclock overclock kalau dilukan di komputer yang dulu itu kalau enggak salah di f2p5 ya masuk ke bios masuk ke bios itu kan kita bisa overclock dari situ memang dari situ jing-jing-ing dari situ ya overclock itu bukan dari ini bukan di chipsetnya di apa-apain enggak dari bios rata-rata tapi bisa juga kita buat overvoltage gitu di apa IC nya taruhin lagi apaan gitu itu bisa juga kalau mau lebih ekstrim Oh ada juga ya bahkan yang lebih ekstrim kan kadang biasanya saking ekstrimnya bisa ada lombanya akan overclocking kan Iya itu pendinginnya sampai pakai liquid nitrogen sing buset overclocking aja ada 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 lombanya salah overclocker dunia yang paling jago itu sing salah satu yang paling jago di dunia itu sebenarnya dari Indonesia tinggi dari Jagat Review Hai apa Jonata namanya Wah dia udah ngangkat bendera Indonesia terus tapi enggak ada beritanya kan kalau iya benar indomarknya ikut alfadoan gue gua indodonatan Yaya Asap alfama-mak mungkin kali ini enggak ikut cing karena karena lagi lagi banyak yang nyolong cokelat coklatnya coklat nya lagi lagi avi Mercy lagi iya 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 Oh overclock itu juga ada Nah dulu gua tuh sering yang gitu-gitu tuh Masuk ke bios, terus nyoba-nyobain Cing Abdul overclocker loh Iya cuman begitu doang kan Nyoba-nyobain, tapi kalau kita pakai yang maksimal Nah itu sering crash Iya Bener gak? Betul Betul Overclocking tujuannya memang Kita cari limitasi atau ngelewatin limitasi itu Katanya panas Iya, makanya Ini juga aku diajarin alfa sih sebenarnya Overclocking itu kuncinya tuh udah ada dua Kalau nggak kurang dingin berarti kurang setrum Maksudnya? Karena overclock itu bikin panas Otomatis perlu didinginin lebih Iya kan? Karena dia ditingkatin terus Voltasenya nambah terus kan Jadi kalau mau ditingkatin lagi Voltasenya antara ditambahin Kalau voltasenya udah nambah Berarti panasnya naik Berarti harus diandemin lagi Gitu Nah kalau kita pakai yang di bios kita overclockin Tapi dengan pendingin yang biasa Nah itu biasanya akan crash Tergantung settingnya Ada yang setting buat harian Dan kita nemu bisa jalan buat harian gitu Jadi performancenya mungkin nambah 10-20% Itu kan lumayan gitu Tapi ada juga yang diturunin cing Maksudnya? Jadi bukan di overclock Tapi di underclock, di undervolt Supaya? Supaya irit listrik Oh ada juga Jadi nyari efisiennya Iya, iya Performancenya nggak turun-turun banget Tapi listriknya turun banget Emang gede Ini listrik Kuatnya itu? Ya lumayan sih Bisa turun-turun Power consumptionnya Bisa turun 20% gitu Oh lumayan banget Biasanya itu Yang undervolt gitu Kalau misalkan pakai casingnya yang kecil-kecil Mepet banget gitu Isinya bisa ditenteng-tenteng Biasanya di-tuincing Karena kan Biasanya lebih panas juga kan Makanya solusinya gitu Turunin Nyari efisiensinya Gue itu suka mainin bios Sampai terakhir Ngerakit ya Ngerakit komputer itu Waktu Nemu Chipset yang plug and play itu udah canggih banget Jadi sehingga kita nggak boleh Kalau dulu kan kita masuk-masukin Hard disk ya Nah di biosnya harus kita cari tuh Iya, dulu masih semuanya manual Kita cari nih Jenisnya sama baru ini Baru jalan Iya Sampai satu saat Udah plug and play semua Iya Karena autonya dia bisa nyari sendiri Untuk booting aja kan dulu Bener-bener harus dipindahin lagi Iya, iya, iya Jadi Gue berhenti itu pas teknologi plug and play ada Hmm Tapi ternyata Udah lama ya Cing Abdel Ya udah lama sih Tapi Baru tau aja Cing Ternyata Cing Abdel Sengoprek itu Sampai ke overclock gue Sampai ke overclock sama bios juga Kirain nggak Kirain nggak sampai situ Cing Itu F2 apa F5 sih Biasanya tergantung Ada DL ya Tergantung motherboard Ada yang delete Ada yang F2 gitu Tapi mayoritas delete sih Kalau di PC desktop Pencet jadi ini Terus delete Hmm Sekarang aja Windows langsung kan Kalau dulu kan kita harus Langsung Win Iya, booting gitu kan Untungnya harus komen dulu Itu dulu, jaman dulu ya Iya, itu jamannya DOS sama Windows 3 Windows 3 Iya Windows 95 kayaknya masih gitu juga deh Tiga, 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 poin satu Tiga, poin satu Iya Lu udah main komputer tuh TK udah main Cing itu Buset ya TK udah main komputer Ya pantas aja hidup dari komputer Lu TK udah main komputer TK tuh udah ini Main Game Ski tuh dulu tuh Game Ski tuh gak masih Kayak Ski di salju gitu Oh iya Turun doang ke bawah Kayak gitu Kalau dulu gue diger Diger tuh Satu diskette doang masalahnya Cukup Itu juga Diskette juga Sama Satu diskette kayak gitu Iya Kayak apa Doom lah gitu Paling game yang bagusnya Nih, komputer ini Kalau gue mau jual Lo taksir berapa? Nah ini aku harus cek dulu Cing Harga barunya Yang aku tahu Harga baru VGA cardnya doang nih Ini GTX 1650 kan Iya VGA-nya Ini harga barunya sekarang Sekitar 3 juta Mungkin kan second-secondnya 2 juta atau 2 juta setengah Sisanya nih yang lain nih Terutama prosesor kan Dua banget Kayaknya udah gak tau nih Harga barunya berapa Jadi susah naksirnya gitu Makanya yang agak bingung Sebenernya di processor doang Sama di power supply nih Karena ini sebenernya Power supply-power supply Gak tau power supply mereka pancing Kok bisa gak tau loh Makanya lo reviewer Tapi gak pernah denger gitu Saking kayaknya mungkin Iya Saking jadi neriknya Iya mungkin power supply-power supply Yang import dari Cina apa dari Korea gitu Iya bukan dari Bukan dari brand power supply gitu Biasanya kan Power supply tuh pake si Sony Corsair Oh Corsair gue udah tau Nah ini buka nih Dia punya tau apa sih Tapi nyala Nyala Tapi nyala Nanti dah ya kita Liat lah habis inilah Kira-kira bisa berapa Tapi lo memang jualan juga Enggak sih Kalau barang X review aja Paling jualnya Kenapa gak jualan Karena Gak bisa Cing Karena mungkin tujuannya Udah gak kesitu kali ya gitu Tapi banyak kan permintaan gue yakin lah Beli mau dibeli Permintaan sih banyak Tapi akunya yang gak bisa Mungkin gak bisa ngelolanya Cing ya Ternyata pas kesini-sini Awalnya kan gitu kan Pengennya bikin e-commerce kan Iya kan Tapi akhirnya kesini-sini Malah lebih asik Bikin sesuatu gitu Bikin program yang ngelibatin industri IT ini Terus jadi sesuatu gitu Ternyata lebih asik gitu Daripada Padahal ada satu artis yang pantas banget lo aja collab Empok Empok IT Pas itu Pas banget Gaptek ini baik banget sama studio 9 Karena gue baru dikasih Nas namanya Nas itu apa? Nas network added storage Iya Ya tapi itu bekasku juga sih Iya gak apa-apa Bekas masih bisa dipakai kan Masih Compatible kan Compatible Nah ini dia nih Nasnya nih Yang kemarin lo nyari kardus Eh ketemu ini Ini bukanya ya Iya Jadi ini untuk yang orang yang punya Computer perlu storage banyak Maka ini Iya atau yang butuh backup Backup R-shape Dan bisa diakses dari mana aja gitu Iya semi-semi bisa gantiin Google Drive Apaan? Ini kayaknya kabel-kabelnya Oh kabel-kabel Kabel yang sama kabel power Ini karusnya dia ya DS918 plus ini isinya 18 plus semua nih Wah Aku udah pake yang 20 plus Cing Jadi udah lebih tua Wah ini dia nih Ini Nah ini baru dibersihin sebenernya Cing Tadinya debunya udah banyak banget Oke Andai Nah ini apa nih gunanya nih Nas Gunanya ini ya sebagai Storage untuk sharing sih Cing Bisa dibilang mini server juga sih Bisa difungsiin sebagai mini server juga Untuk webbase juga bisa Tapi untuk webbase aku gak ngerti operasi ini ya Webbase itu apa maksudnya? Misalkan katakanlah mau bikin proyek website sendiri gitu Tapi pake server sendiri sebenernya udah bisa Tapi ya skalanya skala kecil aja gitu Mungkin itu Pak Ivan udah ngerti ya Iya Itu berhubungan sama kecepatan juga? Kecepatan akses segala macem? Kecepatan ini segala macem? Itu Sebenernya lebih ke device NASnya Dari segi spek sama dari router yang kita pake Oke Internet juga sih Ya semuanya itu berkesinambungan lah Kalau ada salah satu yang bottleneck Otomatis chargingnya lambat gitu Oke Ini dia nih Isinya adalah Si B harddisk aja Harddisknya beda ya Sama harddisk yang kita pake Iya pake harddisknya harddisk NAS Karena kan dia bakalan hidup 24 jam Cing Ini aman tuh berarti? Aman Walaupun kita gak pake disini Kita akses dari luar bisa? Bisa Pake internet Ini bahkan nih ke HPku nih Ini aku gak connect Yang gak gimana Gak mungkin kan connect ke ini Ke Apa Router rumah kan Lo ambil file dari sini bisa? Bisa Oh ini masih pake akun Itu apa sih istilahnya? Dedicated apa bukan sih? Maksudnya cuma lo doang kan yang bisa Nge Nge Akses sano Kalo bikin beberapa akun Yang kita mau share juga bisa Atau Cing abdel Misalkan Katakan lo bikin video ini Terus hasilnya mau di share ke klien Misalkan gitu Itu taro aja nanti bisa bikin link buat public sharing Kayak google drive lah Oh Yaudah berarti besok kayak promo Ini segala macem Masukin kesini Jadi gue di jalan Gue udah gak Nis Kirimin promo dong Gak usah gitu Iya Gue langsung kesini aja Bisa langsung kesitu Gue ambil ini Oh Downloadnya dari situ Gitu Nis Jadi ketahuan lo udah kelar apa belum Iya kan Wah kalo Iya cing login aja Login aja Nah nih Gaptek folder 1 Gaptek folder 2 Oh Oh isinya Nah ini isinya di nasaku semua nih Kok papanya loading Kok isinya papa jangan akal Weh Apecing no acer AMD Iya 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 Reviewan semua Bisa 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 akses dari sini Mau ngeliat Apa Hasil-hasil Tunggu ininya Cepet juga ya Tergantung internetnya aja Iya Nah ini udah Ini file rekamannya semua tuh Oh Mentahan-mentahan yang udah di backup ke situ Iya Jadi kalo bisa lagi Nis Minta promo ini dong Oh udah di rumah Iya Begitu Filenya ada di komputer Iya taruh-taruh aja di nas Gitu Nah sekarang udah gak bisa Dia kan Gue kan gak bisa kecek Oh dia udah di rumah Ya udah Tungguin Gitu Iya Sekarang gue bisa ngecek Sebenernya udah jadi belum Pokoknya kalo udah jadi Harus ditaruh di harddisk Nah gitu Jadi gue tinggal cek doang Iya tinggal cek doang Oke 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 Bisa jadi Backup ini juga Cing Foto sama video di iPhone juga Jadi Lumayan menghemat iCloud lah Semua taruh aja disini Semua Dan itu Otomatis gitu Cing Otomatis itu Maksudnya Kembackupnya bisa otomatis Dari telepon ini Iya misalkan Kita Konek kesini Iya katakanlah nih Misalkan Aku ngambil foto nih kesini Krek gitu ya Ntar dia bakalan otomatis Ke backup nih Yang ada ini Aplikasinya Disini dia bakalan Ngebackup otomatis Disininya Oh Jadi ini gak bakal penuh Iya Jadi kok maksudnya Kalo udah penuh ya Dilihat aja Dilihat aja Ntar kita ngeliat fotonya Dari aplikasi ini aja Gitu Karena itu Otomatis kesimpan-kenas Wah Mesti password Masing-masing folder Bisa kita password Atau ya bikin akun terpisah Yang hanya bisa buka folder itu Iya Tapi kalo akun yang administrator Itu bisa liat semua Nah berarti semua Computer lo harus Eh Handphone lo Harus ter Koneksi disini Dan gue administratornya Iya betul Gue liat foto-foto lo Tapi emang gitu Emang gitu Cing Semua server Yang namanya administratornya Itu sebenernya memang Pasti bisa liat database kita Termasuk iCloud Termasuk iCloud dong Oh berarti Enggak 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 ada Oh makanya sering ada yang bocor ya Iya Oh Masuk kecuali End-to-end Encrypsi Kayak chat Ya bisa Itu antara pengguna sama pengguna Pengguna Tapi kalo yang udah di storage Yang ada di cloud Ini kita naruh foto disana Foto kita ada di hard disk dia doang Itu udah bisa keliat database nya Maka Mereka kan ID password itu kan megang Enggak perlu ID password malah Iya Nah ini udah backing up tuh Apa Bisa Masuk backup chat Kalo backup gak bisa Kalo backup whatsapp ya tetap ke iCloud Atau google drive Jadi foto video aja Tapi paling gak foto video tuh Menghemat iCloud banget Cing Iya bener Bener Iya kan Karena yang gedenya sebenernya disitu Iya 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 Kalo chat sih Tapi iCloud gratis 5GB juga cukup Iya 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 ICloud cuma 5GB ya Iya Itu sebentar doang udah penuh Sebentar doang udah penuh Karena biasanya foto video Otomatis masuk ke iCloud Kalau mau nambah 15.000 per bulan Nyewa itu ngewa Nah sementara kalau Cing update Kalau mau nambah Cing punya file offline nya disini Punya sendiri Bener Kalau masuk ke iCloud Enggak kalau chat gak bisa ke back Gak bisa ke back Karena dari aplikasi whatsappnya Cuma ada metode ke iCloud Begitu Aman loh berarti Gambar sih aman ya Chat yang gak aman ya Iya 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 Jadi nasi ini kayaknya Bukan bukan diperuntukkan untuk Apa namanya Corporate ya bukannya Corporate mana banyak yang Banyak yang pakai Cing Corporate banyak yang pakai Gitu Terutama malah nasi-nas yang bagus Yang agak bagusan Yang lannya udah 2,5 gigabit Atau 5 gigabit Gitu Karena kalau yang lannya Kenceng itu Buat sharing rame-rame Itu untuk real time Real time workflow itu Itu udah bisa langsung pada Akses dari NAS Jadi bukan cuma untuk backup aja Kalau yang level ini kan Level ini masih untuk backup aja Backup aja ya Kalau misalkan untuk dipakai Langsung akses gitu Misalnya ngedit file dari sini Ditariknya Itu tetap bakalan berat banget Berat ya Mendingan tarik dulu Ambil masukin ke komputer ini Baru kerjain Selesai Kerjain dulu Iya kerjain Selesai Kalau udah selesai Mau diarsip Arsip taro nas Gitu Kalau ini masih Se level itulah Atau ya se level Ya untuk backup-backup aja Dari luar Internet bisa ambil foto Otomatis ke backup kesini Atau mau download dari luar Ngambil dari sini Gitu Karena kan internet kan Gak sekenceng itu kan Gak sampai gigabit-gigabit Jadi masih santai Tapi ini pasti berguna Di sini Untuk nyimpen file-file Yang udah jadi Yang udah jadi Atau mungkin mentahan juga Serah sih Mau ini apa Bisa apa aja sih Pokoknya ini adalah Untuk storage sebenarnya Iya Kalau aku juga di studio Biasanya malam mentahannya Malam mentahannya Atau disini Iya mentahan Data-data hasil benchmark tuh Buat review-an Itu semua hasilnya Ditaruh di NAS Gitu Kadang juga Si Tio tuh Sini Dia kan yang ngetes-ngetes Ininya barangnya Ngejalanin benchmarknya Kadang aku juga Udah gak mantau Ngecek aja NASnya Oh udah dimasukin Gitu sama yang kayak Cing bilang tadi Waktu jalan setup show off Juga gitu Kan yang kurasi ini Dari semua yang daftar Yang kurasi si Tio Iya Iya kan Ini buat Ntar setup show off Tanggal segini Udah belum nih Itu ngecek ke NAS aja Tinggal di NAS aja ya Iya Karena si Tio ngerjainnya Di rumah gitu Untuk ngambil-ngambilin yang daftar-daftarnya Ntar dia upload sendiri di NAS Oh Siap 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 Nanti lo installin ini ya Dia ada Ada program khususnya gak sih Gak Untuk menjalankan ini Gak ada Gak Bisa bikin beberapa akun Administrator Atau guest Oke Webbase Masuk ke Itu juga Sebuah Situs juga Ke situs ada Itu tapi untuk porting aja Cing Jadi nanti Cing Aptil bikin akun ini Ini kan sinologi nih Bikin akun sinologi Itu untuk Untuk login aja Gitu Karena kita bisa bikin URL itu kan Untuk share Untuk share filenya Didownload sama orang Sama orang yang gak bisa akses NAS kita Cuma bisa akses si File itu aja Dengan alamat tertentu Iya Itu juga filenya Cing Aptil bisa bikin expired date Bisa bikin password juga filenya Oh Persis kayak Google Drive ya Persis Itu Tapi kalau didownloadnya sama ribuan orang Mungkin bakalan nge-lack cing Karena ini kan kelas servernya beda sama server Google ya Iya 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 Cukup Cukup Iya Kalau cuman Ruang lingkupnya internal aja gitu ya Buat sharing-sharingnya kan Itu udah cukup banget Oh Itu Iya Iya Kalau Mau selevel Google Harga berapa Ini aja Kita dikasih juga Yon HDD-nya Di dalam Belum dipasang Situ di kantong Anjai Baru Iya Tapi beli satu Cuma satu Cuma satu Gokil Bener Gitu Oke Subki Terima kasih Makasih juga Cing Sudah berbagi disini Jadi buat yang pengen ikut setup show off Ah iya tuh Setup show off Tunggu aja pengumumannya Di IG-nya Gaptek Di Instagram Iya di Instagram Atau di Youtube Nanti pokoknya pasti diupdatein Kalau mau lihat tuh Gapteknya Tekniknya pakai teknologi T.E.C.H Iya Dot ide Dot ide Silahkan disitu Kalau lo mau apa-apa Tentang Teknologi Juga bisa lihat disitu Ada review ini Review itu Bisa disitu Enaknya Video-video review Kayak lo tuh Sepanjang masa Maksudnya ada Wah amin deh Cing Kalau sepanjang masa Iya pasti lah Karena teknologi terus Terus ada Terus ada Terus ada Gak bakal Gak bakal mati Kayak warnet kan mati Iya itu juga Terakhir-terakhir aku Tutup itu Udah Udah Ini banget Cing Udah apa Mobile Sama internet Di rumah tuh Udah mulai merata Kan Iya Dia mati Nah kalau yang kayak gini Insya Allah Wih Akhirnya kedapetan juga Nih Maaf Ada pesawat Karena Halif Tiga bulan Anak kedua Anak kedua Anak kedua Oke terima kasih Subki Terima kasih juga Cing Ini pencapaian Terbesar Cing Karena Iya Iya lah Karena reviewer Mana lagi Cing Yang ketemu Sama Cing Abdel Yang punya Panasonic Award Cing Bahaya Iya Bener Thank you ya Mudah-mudahan Visanya keterima Ke Austin nya Aman Lancar Semuanya Amin Setup show off nya Berlangsung Sukses Amin Cing Sama ya Mudah-mudahan Oke Kita bisa ketemu lagi Di wawancada Dengan tamu berikutnya Mantal Sub indo by broth3rmax